assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat ya pertama-tama saya mau ucapkan selamat hari raya idul adha buat semuanya nah ini saya dapet daging kambing kemudian mau dimasak apa ya yuk ikutin saya masak daging kambing pertama saya didihkan air kemudian saya masukkan dagingnya ke dalam air mendidih ini belum saya cuci ya teman-teman dagingnya sudah saya langsung rebus direbus selama 5 menit nah ini sudah saya rebus selama 5 menit ya teman-teman sudah mendidih kemudian kita matikan api kompornya nah ini yang sudah direbus kemudian saya angkat kemudian saya cuci dengan bersih cuci di dalam air mengalir ya teman-teman cuci sampai benar-benar bersih ya teman-teman nah ini sudah saya cuci dengan bersih ya teman-teman kemudian setelah dicuci dengan bersih saya merebusnya lagi selama 15 menit nah ini saya merebusnya ya kemudian saya tutup saya rebus selama 15 menit ya teman-teman nah ini sudah 15 menit saya rebus ya teman-teman tuh udah mendidih nah kemudian saya akan mengangkatnya nah ini sudah saya angkat kemudian biarkan selama 30 menit kita tanpa membukanya jangan dibuka-buka tutupnya ya teman-teman biarkan sampai 30 menit nah tadi sambil menunggu dagingnya empuk saya menghaluskan ini teman-teman cabai rawit sebanyak 7 buah kemudian bawang putih 5 buah dan ini bawang merah juga ada 5 buah maaf ya teman-teman tadi saya gak videokan mengulaknya dan ini ada 2 buah tomat yang sudah saya potong-potong kemudian juga saya menggunakan kecap manis ya teman-teman kemudian ini ada setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh lada bubuk nah ini sudah setengah jam ya teman-teman kemudian saya buka ini tuh dagingnya sudah benar-benar empuk ya teman-teman tuh empuk banget udah bisa dimasak kemudian saya angkat saya masukkan ke dalam piring nah ini sudah saya angkat ya teman-teman kemudian saya akan memotong-motongnya nah ini saya motong-motong yang daging-dagingnya saya pisahkan dari tulangnya tapi yang gak bisa dipotong yang nempel banget saya biarkan aja selamat menikmati nah ini saya sudah selesai motong-motong ya teman-teman saya sisihkan dulu lanjut memasak bismillahirrahmanirrahim semoga enak pertama saya panaskan minyak sebanyak 2 sendok makan kemudian setelah panas minyaknya saya masukkan bawang putihnya saya tumis sampai agak harum kemudian masukkan bawang merahnya lanjut menumis ditumis juga sampai harum ya teman-teman nah kemudian masukkan cabai rawitnya lanjutkan menumisnya kemudian tambahkan air secukupnya setelah mendidih airnya kemudian masukkan daging yang sudah kita iris-iris tadi diaduk-aduk supaya merata kemudian tambahkan bumbu garam kaldu bubuk dan ladanya ya teman-teman diaduk-aduk supaya merata kalau rasa airnya kurang kemudian tambahkan lagi ya teman-teman saya tadi menambahkan saya tadi menambahkannya lagi nah biarkan sampai mendidih ya teman-teman kemudian tambahkan 5 sendok makan kecap manis sambil diaduk-aduk ya teman-teman supaya kecapnya merata tambahkan tambahkan setengah setengah sendok makan gula lalu masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi dimasak sebentar aja ya teman-teman karena ini dagingnya sudah matang kemudian kita aduk-aduk sebentar nunggu tomatnya layuk kemudian kita matikan api kompornya nah ini dia sudah matang daging kambingnya semoga enak ya teman-teman nah ini sudah saya matikan api kompornya sudah matang kemudian saya akan masukkan ke dalam wadah dan siap untuk dinikmati nah saya masukkan ke dalam wadah ya teman-teman jika menurut teman-teman bumbunya masih merasa ada yang kurang silahkan ditambahkan ya teman-teman menurut selera masing-masing nah ini dia teman-teman daging kambingnya sudah matang sudah siap untuk dinikmati semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya bagi yang suka dengan video ini silahkan di subscribe ya teman-teman semoga saya lebih semangat lagi di dalam membuat videonya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati